Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya, Dedy Siddhartha Hari ini kita akan belajar bagaimana Anda bisa menghadapi curhat cinta dari pacak dengan cara yang elegan Satu lah yang satu ini Oke guys, hari ini kita mau bahas soal cara Anda bisa menghadapi curhat cinta pacak Kenapa topik ini saya buat? Karena anyway guys, hari ini, sekarang ini banyak sekali teman-teman yang komplain, yang ngobrol, yang komentar, yang ngeluh ke saya Karena mereka kondisinya disuratin pacak Dapat surat cinta pacak, terus mereka bingung harus ngapain Nah by the way, mungkin teman-teman hari ini juga ngalamin enggak? Teman-teman mungkin juga dapat surat cinta pacak enggak? Kalau memang dapat, yuk komen di bawah Saya biar tahu teman-teman ngalamin atau enggak Tulis saya kok, saya dapat surat cinta pacak Saya dapat SP23, tulis aja di bawah ya Biar saya ngerti Nah by the way guys, buat teman-teman yang dapat surat cinta pajak Ya pesan saya yang pertama teman-teman Jangan terlalu worry ya Jangan terlalu khawatir ya Teman-teman enggak usah terlalu berpikirannya negatif Kenapa? Karena surat cinta atau surat pajak yang Anda dapatkan Itu belum tentu ada masalah yang berat Ya jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan Jangan terlalu takut ya Nah kenapa kok Anda bisa dapat surat cinta Atau dapat surat dari pajak ya Karena by the way gini guys Anyway Namanya kita di perpajakan ya Mereka punya tim juga ya Di tim perpajakan itu ada macam-macam ya Ada namanya AR, ada namanya pemeriksa Ada yang kepala KPP Ada yang helpdesk dan kawan-kawan ya Nah mereka itu punya jobdesk masing-masing Mereka punya tanggung jawab masing-masing Nah salah satunya seperti Anda disuratin oleh pajak Biasanya itu bermula daripada AR Anda Ya daripada akun representatif yang membantu Anda Yang mengurus NPWP Anda Yang mengurus perpajakan Anda Nah ketika mereka melihat ada sesuatu yang mungkin kurang pas Nah ini memang sebagai kewajiban yang mereka Menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa memberikan Atau menanyakan kepada Anda tentang apa yang kurang pas Ya seringkali Biasanya itu berhubungan dengan apa sih Misalnya yang pertama Anda mungkin terkait dengan tidak melaporkan SPT Ya jadi mungkin Anda waktunya lapor SPT Tahunan Anda tidak melaporkan Misalnya ada ya Karena sekarang kan lapor SPT kan satu kali Satu kali aja Setahun sekali ya Nah atau bisa juga karena apa Karena mungkin waktu itu Anda lupa membayar angsuran Ya by the way Anda sebagai pribadi ada namanya angsuran pajak Anda boleh lihat di konten-konten yang lain ya Itu soal BPH 25 Ya BPH 25 itu adalah angsuran perpajakan Ya angsuran yang perlu Anda bayar tiap bulan Ada lagi angsuran-angsuran yang lain Ya ada bukan-bukan angsuran Tapi pembayaran BPH bulan juga ada yang lain Tapi biasanya itu terkait dengan BPH 25 Angsurannya kok belum terbayar Nah kenapa? Nah dia akan memberikan surat Akhir Anda akan memberikan surat Oh ini loh kok belum terbayar Kenapa? Jadi juga bisa jadi seperti itu Ya bisa jadi juga yang lain misalnya apa? Ternyata diketahui ada harta yang nggak sinkron Ya antara apa namanya SPT Anda Ya harta yang terdaftar di SPT Anda Dengan harta real yang Anda miliki Itu juga bisa jadi karena nggak sinkron Bisa jadi misalnya gini ya Laporan SPT Anda ada harta misalnya 500 suta Ya di SPT Tapi secara real Anda punya harta adalah 1,5 miliar misalnya Nah maka ada selisih 1 miliar yang belum Anda laporkan Nah ini yang akan disuratin oleh KPP Kenapa kok Anda tidak sampai melaporkan ada apa ini masalahnya Nah itu ya kalau terkait dengan pribadi Ya kalau terkait dengan perusahaan bisa jadi kenapa? Karena yang pertama bisa jadi karena Anda omsetnya turun Ya bisa jadi kenapa? Oh ada terdapat bukti-bukti yang mungkin pendukungnya nggak jelas Ada mungkin terlihat ternyata HPP Anda kebesaran gitu ya Ada mungkin juga terlihat Anda punya PPH23 yang belum dikreditkan dan sebagainya Ya jadi problem-problem yang itu Itu memang bisa menyebabkan Anda mendapatkan SP23 daripada AR Anda Ya Nah Anda nggak khawatir karena itu memang hal yang mereka harus lakukan Nah sekarang PR-nya ketika Anda melihat surat tersebut Anda harus baca dulu apa maksudnya Ya Anda lihat ya di dalam keterangannya mereka akan menyebutkan selalu akan menyebutkan Oh ditemukan bla 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 ditemukan bla 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 Nah itu yang akan terjadi oleh mereka Nah pesan saya Anda coba pahami dulu Kalau nggak paham Anda coba berkonsultasi dengan orang yang paham Ya jadi apa sih maksudnya surat ini? Apa sih maksudnya PPH pasal 21? Apa maksudnya PPH pasal 2? Anda tanya dulu ya Nah setelah Anda paham sekarang Anda lihat Apa yang ada di dalam Anda? Di dalam kondisi Anda sebenarnya? Oh ternyata saya belum bayar Ya udah Anda belum bayar PPH25 Ya Anda tinggal tanggapin ya Tenggal tanggapin Oke Pak saya akan bayar PPH25-nya Nah itu yang paling penting dulu Ya Nah setelah Anda tahu dan Anda tanggapin Paling penting teman-teman Setelah Anda mendapatkan surat cinta dari perpasakan Pesan saya adalah gini Jangan sampai surat cinta yang Anda dapatkan ini Anda biarkan saja Nah karena saya sering nemuin tuh teman-teman yang gini Wah Pak saya sebaiknya surat cinta itu saya nggak perlu ngapa-ngapain Pak gitu ya Barangkali nanti airnya lupa gitu ya Atau barangkali nanti saya nggak disuratin lagi Pak Atau udah Pak pura-pura saya nggak tahu aja Ada yang tipikal seperti itu teman-teman Ya Tapi by the way teman-teman Yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekarang ya Bahwa Semua surat cinta pajak sekarang Itu sudah terdapat di dalam sistem perpasakan Di dalam sistem di kantor pajak Jadi ketika mereka sudah mengeluarkan surat kepada Anda Tugas dari AR Anda adalah memastikan bahwa surat itu sudah ditanggapin Ya sudah mendapatkan tanggapan dari Anda Dan hasilnya seperti apa Mereka wajib melaporkan Ya Jadi Anda nggak bisa lagi untuk nggak menanggapin Ya Kalau nggak menanggapin ini Kalau nggak menanggapin ini yang paling ngeri teman-teman Ya Saya selalu sarankan kalau dapat surat cinta pajak Sebaiknya Anda bisa bereskan di depan Ya Anda bisa selesaikan di depan Misalnya Anda perlu datang kepada pemeriksa Anda datang gitu ya Atau Anda WA pemeriksa Ngomong dengan baik-baik Atau Anda telpon pemeriksa gitu ya Atau memberikan surat kepada pemeriksa Bukan pemeriksa ya tapi kepada AR Tujuannya apa? Karena sebenarnya SP2DK atau surat cinta yang pertama diberikan kepada Anda SP2DK itu artinya gini Surat permintaan penjelasan dan klarifikasi Ya Nah itu ketika dikirimkan kepada Anda Itu adalah istilahnya saya ngomong Apa ya Permintaan penjelasan level 1 Ya atau bukti permulaan pemeriksaan Ya itu sudah masuk ke dalam konteks Mangu diperiksa Kalau misalnya Anda tidak menyelesaikan di SP2DK Dan Anda kondisinya itu dibiarkan Atau Anda nggak kooperatif dengan pemeriksa Maka Si AR Ya AR Anda Itu bisa merasa Oh bahwa orang ini ada kemungkinan Melakukan hal yang buruk Atau bisa jadi orang ini melakukan Kecurangan Ya Atau ini nggak kooperatif Ya Anda akan disuratin lagi Ya Atau Anda di WA Di telpon gitu ya Ternyata Anda nggak menanggapin lagi Nah Kalau sampai beberapa kali nggak menanggapin Maka yang berikutnya Mereka akan melakukan apa Mereka akan minta untuk bukti-bukti Dan akan masuk ke dalam tahap pemeriksaan Nah ini teman-teman Begitu Anda masuk ke dalam pemeriksaan Ini yang akan ribetnya minta Minta ampun ya Kalau Anda dimintain rekening gitu ya Data rekening Mintain bukti-bukti Data penjualan, pembelian gitu ya Dan sebagainya Yang padahal Misalnya bisa jadi Masalahnya itu simple banget Nggak perlu harus diperiksa sebegitu banyaknya Cuma simple banget Tapi karena nggak-nggak tanggapin Maka bisa sampai ke dalam proses pemeriksaan Nah ya So teman-teman Ini yang kita harus pahami bahwa Ketika dapat curhat-curhat Langkah pertama Anda harus kooperatif dengan pemeriksa Ya Anda lo kooperatif dengan cara apa? Anda menghubungi mereka Oke Memhubungi mereka Yang kedua Yang Anda juga perlu persiapkan adalah apa? Anda perlu siapkan data-data Ya Jadi jangan sampai Anda ke pemeriksa Anda nggak punya data Misalnya Mereka tanya klarifikasi Oh ini seperti apa? Oke Ini pak datanya Ya Jadi Anda sebaiknya minimal nih Kalau saya sarankan Buat teman-teman terutama yang pengusaha ya Anda punya namanya laporan keuangan Ya Laporan keuangan itu apa? Ya minimal Anda punya laporan keuangan Labar rugi Ya Anda punya neraca Neraca itu untuk balance sheet ya Neraca Dan Anda punya laporan keuangan untuk yang Depresiasi atau penyusutan aktifah Ini minimal 3 ini Selain itu Anda juga perlu namanya laporan aruskas ya Laporan apalagi laporan dihutang-hutang ya Laporan stok, laporan aset dan sebagainya Ya ini minimal Anda punya ya Plus Anda juga siapkan dokumen-dokumen mendukung Misalnya Bukti-bukti transaksi Bukti-bukti pengeluaran Bukti-bukti apa penerimaan ya Kartu stok, kartu hutang-hutang Nah ini Anda kasih semua Ya jadi kalau seandingnya Misal saja pemeriksa itu waktu di SPD23 ya Bukan pemeriksa AR ya AR di SPD23 ditanyakan Ini maksudnya apa? Ya Anda langsung siapkan Tidak perlu langsung bawa data sebanyak itu Tidak perlu Anda siapkan Excelennya aja Ya Bukti Excelennya saja Ini perhitungannya Berikan ke mereka Ini Pak Perhitungan kami seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Yakin kok Pemeriksa sekarang AR sekarang ini Tipikalnya jauh lebih enak Ya jadi kalau Anda misalnya Dapat AR yang Apa Sekarang itu rata-rata ARnya baik-baik Ya Kalau ARnya tidak baik Anda boleh komen di bawah Komentar ARnya KPP mana ya Biar saya juga bisa tahu Jadi Anda komentar Pak saya dapat AR KPP ini Pak Kok ARnya mencekno Pak Gitu ya Sukanya maksa Ayo kita berhitung Kalau bisa Gitu ya Gak perlu Tapi ya Kita gak perlu gitu ya Intinya Kita ngomong sama mereka Sebagian besar AR sekarang itu baik-baik Ya Jadi Anda Pak Ya udah Anda jelaskan ke mereka ini loh Pak Maksudnya saya Pak Ini maksudnya kami Ya Jadi Anda jelaskan sebaik mungkin Supaya mereka ngerti Ya kalau ngerti Beresin di depan Beresin di SP23 Supaya tidak masuk Kedalam ranah-ranah yang lebih panjang Dan itu membuat Anda pusing Ya karena di plexa itu gak enak guys Di plexa itu Apa ya Mungkin Anda mau Mengotot sesuatu ya Tapi kalau sudah masuk pemeriksaan itu Anda dipendai jatah ya Akhirnya effort Anda untuk Ngerjakan yang lain Untuk usaha Anda Habis cuma ngurusin pemeriksaan Ya Itu sih ya saran dari saya Sekian Semoga teman-teman dapat manfaatnya Ketika Anda dapat Sampai jumpa di depan Ngapain Yang harus Anda lakukan Ya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang happy dengan video ini Silahkan share ke teman-temannya Dan like Atau yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya dapat konten terus dari saya Ya Sekian teman-teman Selalu sukses Selalu semangat Dan selalu Bahagia buat teman-teman sekalian Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!